Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Mohamad Rizwamir Khalif Dari Prodi Teknik Informatika RGDRB Oke pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pentingnya berbangsa dan bernegara bagi warga Indonesia Oke Pertama negara apa itu negara Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan Yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan Yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut Dan berdiri secara independen Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat Memiliki wilayah dan memiliki pemerintahan yang berdaulat Sedangkan syarat sekudarnya adalah mendapat pengakuan dari negara lain Terus yang kedua warga negara atau keluarga negaraan Kewarga negaraan merupakan keanggataan seseorang Dalam kontrol satuan politik tertentu yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya Pengertian berbangsa dan negara Berbangsa dan negara adalah manusia yang memiliki kepentingan yang sama dalam menyatakan dirinya sebagai satu bangsa Serta berproses di dalam satu wilayah Nusantara atau Indonesia Dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu secara emosional dan rasional Dalam membangun rasa nasionalisme secara ekletis Kedalam sikap perilaku antar yang berbeda Ras, agama, asal, keturunan, adat istiadat, kebiasaan, bahasa, dan sejarah, dan perbedaan lainnya Pentingnya berbangsa dan bernegara Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu penyebab bahwa negara Bahwa warga bangsa Indonesia ini Di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara Dalam pentingnya berbangsa dan bernegara Hendaknya pemerintah pun harus turut bertanggung jawab Mengembang amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara Bagi warganya Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara Maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Yang mengakibatkan bangsa ini akan terjatuh ke dalam kondisi yang sangat parah Bahkan jauh terporuk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri Dari gangguan bangsa lain yang dapat membuat negara NKRI ini tidak aman dari serangan negara luar Mengingat dahulu Indonesia pernah digajah Jangan sampai hal itu terulang kembali Kita sebagai rakyat Indonesia pun selayaknya menjaga pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara Demi menjaga kesejahteraan tanah air Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita Dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat Yang berdasarkan atas cinta tanah air Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat Upaya untuk memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara dalam penerapan wawasan Nusantara Pemahaman tentang wawasan Nusantara akan menyadarkan warga negara untuk memiliki cara pandang Dan konsepsi wawasan Nusantara untuk dapat mengerti, memahami, dan menghati tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Pandangan wawasan Nusantara dapat menjawab tantangan dunia tentang globalisasi dan era baru kapitalisme Wawasan Nusantara sangat penting untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara pada warga masyarakat merupakan hal penting yang tidak dapat dilakukan oleh bangsa ini Karena warga masyarakat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi bangsa Akan tetapi, kesadaran berbangsa dan bernegara ini tidak hanya berlaku pada pemerintah saja Tetapi harus lebih luas memandangnya Sehingga dalam penerapannya warga masyarakat lebih kreatif menerapkan kesadaran berbangsa dan bernegara Kesimpulan Kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia mempunyai makna Bahwa individu yang hidup dan terikat dalam keidah dan lakukan di bawah negara kesatuan RI Harus mempunyai sikap dan berlaku yang tumbuh dari kemauan diri Yang dilanasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada pemuda merupakan hal penting Karena pemuda merupakan penerus bangsa Kesadaran berbangsa dan bernegara ini jangan ditafsir hanya berlaku pada pemerintah saja Tetapi harus lebih luas memandangnya Sehingga pemuda lebih pandai dalam menerapkan arti sadar berbangsa dan bernegara ini Dalam kehidupannya tanpa menghilangkan kesadaran berbangsa dan bernegara itu sendiri Makna kesadaran berbangsa dan bernegara Kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari kemauan diri Yang dilanasi hati ikhlas tanpa ada terkenan dari luar Bangsa adalah orang-orang memiliki kesamaan asal keturunan Adat, bahasa, jarah, juga pemerintahan sendiri Sedangkan berbangsa adalah manusia yang memiliki landasan etika Bermoral dan berharap mulia dalam bersikap memujudkan makna sosial dan adil Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Apabila ada kata-kata yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh